Heiho PopGangs! Kaya raya, harta melimpah, penuh dengan kemewahan. Beli apa aja bisa, harga gak jadi masalah. Oh, indahnya berhayal. Tapi PopGangs, kita mengenal istilah Crazy Rich nih. Sebutan kepada orang-orang yang memang kaya tanpa perlu berhayal. Nah selain Crazy Rich ASEAN, ada juga nih Crazy Rich lokal Indonesia dengan semua koleksi mewahnya. Bendangkah dibawa mati, mending menimbun amal. Itu adalah pernyataan serempak dari kaum jelatahku. Iri bilang bos. Nah agar hatimu lebih kelam lagi mau mendam kedengkian mendalam. Kita dengan sengaja udah ngumpul ini informasi. Inilah dia koleksi mewah Crazy Rich Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Dr. Populer. Kita mulai dari koleksi milik Helena Lim, sosialita kaya yang dijuluki Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Pebisnis dan mulai masuk ke dunia tarik suara, Helena ini adalah single parent yang memanjakan dirinya dengan sejumlah barang mewah. Tim Silet pernah mendatangi rumahnya yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk. Di dalamnya itu ya pop gengs, dilengkapi dengan kitchen set seharga 1 miliar rupiah, salon pribadi, alat olahraga lengkap, piring makan seharga 200 jutaan, wow! Lalu ada furniture impor dari Italia, perhiasan merlian, jam tangan mahal dari ratusan juta hingga yang digunakannya kala itu, seharga 3 miliar rupiah lebih. Lalu ada bejibun koleksi pakaian branded, koleksi tas-tas mahal ditempatkan di ruangan khusus dengan koleksi sepatunya. Rumah bergaya klasik tersebut dilapisi marmer import, seharga ratusan juta rupiah. Mobilnya aja nih, McLaren Joy. Oke sekarang kita akan bertemu dengan Crazy Rich Bekasi, keluarga Eka dan Fitri yang juga dikenal dengan keluarga Hypebeast. Itu juga bisa terlihat dari video Robert Haryanto di Youtube. Gak hanya anaknya aja nih yang memiliki koleksi outfit mahal dan mewah, tapi satu keluarga. Sang ayah, Eka, total outfitnya kala itu seharga 737,4 juta. Hanya untuk nge-gym di rumah. Oke kita tarik nafas dulu ya. Kemudian untuk istrinya Fitri, untuk ke pasar aja nih outfitnya total 21,6 juta rupiah. Lalu total outfit anak pertamanya 21,3 juta rupiah. Anak keduanya 12 juta. Dan outfit anak bungsunya sendiri 3,9 juta rupiah. Duh itu kita nyarinya sebulan ya. Bukan hanya outfit di badan mereka aja nih. Mereka juga koleksi banyak sneaker mahal. Robert menghitung semua koleksi sang ayah, dan totalnya itu miliaran rupiah. Lalu koleksi pantofel hingga ratusan juta rupiah. Begitupun koleksi baju dan aksesori seperti ikat pinggang dan tas. Sedangkan koleksi jam tangan totalnya itu 1,7 miliar rupiah. Duh gimana dengan barang lainnya ya. Di lain kesempatan, Robert Hartono juga mengunjungi Crazy Rich Tanjung Priuk Ahmad Shahroni. Politisi, anggota dewan, dan pebisnis yang sukses. Dan tentu aja, koleksinya lebih banyak lagi. Robert melihat-lihat koleksi sepatu yang ditempatkan di ruangan khusus, seluas kamar kosan aku. Hiks. Dan berbeda dengan Eka, sneakernya itu didominasi sama Adidas Yeezy, yang harga termurahnya 15 jutaan rupiah. Koleksi sepatu Balenciaganya juga gak main-main, yang harganya bisa sampai puluhan juta. Dan untuk pantofel, sepertinya didominasi Magnani, Elvi, juga berluti. Udah bener gak sih penyebutannya? Sorry ya, aku gak punya barang perenit kayak gini sih. Nah, saat dikunjungi sama Rafi Ahmad nih, dia juga memamerkan 20 mobil mewahnya, plus tempat parkir khusus. Dan saat Ritchies yang berkunjung, giliran koleksi Moge-nya yang diperlihatkan. Uh, crazy gila Ritz ya, kayak begete gitu. Nah, jika kamu penikmati tontonan youtuber mewah, kamu pasti udah gak asing dengan Ajik Krisna. Pengusaha yang terkenal dengan usaha oleh-oleh terbesar di tanah dewata tersebut. Crazy Ritz Bali ini punya koleksi mewah, termasuk mobil mahal. Beberapa youtuber udah pernah nih berkunjung ke kediamannya. Koleksi mobilnya itu ada 16, terdiri dari Audi, seharga 2,2 miliar rupiah, Porsche Boxster, 1,50 miliar rupiah, kemudian ada Lambo, seharga 14,8 miliar rupiah, Ferrari 12 miliar rupiah, 1 unit Mercy, 2 unit Rubicon, Hammer, Mini Cooper, CRV, Pajero, Alphard, Honda Jazz, Lexus, Raid, Bentley, dan Mustang. Wow, bukan kaleng-kaleng nih pop gengs. Ya emang banyak Crazy Ritz yang bukan dari kalangan artis TV atau youtuber, namun pesohor yang udah sering muncul di TV, serta bisnis yang ia jalani. Dan tentu udah bisa disebut sebagai Crazy Ritz. Cara mereka berbelanja dan jumlah kekayaan emang wow banget. Salah satunya, Denny Cagur, komedian populer yang gak cetek lagi. Nah untuk koleksi, Atta dan beberapa youtuber lainnya udah pernah grebek rumahnya di kawasan pejaten. Nah di garasinya, markir Porsche Diamond, Alphard, Mini Cooper, Jeep mainan seharga 45 jutaan, dan motor Harley Davidson. Bukan hanya itu, Denny juga memelihara kucing cantik. Lewat acara Oke Boss yang menunjukkan satu dari banyak koleksinya, kucing seharga 30-50 juta rupiah. Miaung! Dan yang pernah heboh nih jadi pembicaraan adalah para Crazy Ritz Surabaya. Mereka gak main-main kayaknya. Saat membuat kelas memasak dengan mengundang Chef Arnold langsung, terlihat oven-ovennya duh, kayaknya mahal. Yang katanya Arnold harganya lebih mahal daripada mobil Innova. Lah! Di kanal MLI, Dono yang mengunjungi kumpulan Crazy Ritz Muda Surabaya, memperlihatkan koleksi-koleksi mereka. Dari mobil belasan miliar milik Melvin Tenggara, yang sekali isi bensin nih, bisa menghabiskan sejuta rupiah. Terus jam tangan masing-masing belasan juta hingga 4 miliaran. Lalu bicara Surabaya, are-are Surabaya yang nyata kayaknya adalah Maya Estianti, ibu dari Al-El Dul, yang juga menikahi Crazy Ritz Surabaya lainnya, Irwan Musri. Nah, untuk koleksi, Bunda Maya punya koleksi tas mewah yang salah satunya pernah di-review Net TV. Tas Hermes seharga 1,17 miliar rupiah. Sedangkan di akun Instagram yang khusus membahas fashion Maya, terlihat deretan tas branded yang harganya bikin Gregun, geragetan, jadinya geragetan. Belum lagi pakaian dari celana hingga gaun yang fantastis, juga sepatunya yang mustahil kebeli sama aku. Dan tahu dong, mereka punya jet pribadi yang pernah menuai kontroversi. Anyway, selain koleksi barang, ada juga yang dikenal mengoleksi pabrik uang. Herman Totanoko dan Sandera Wati Yusuf, salah satu Crazy Ritz Surabaya yang memiliki pabrik uang. Di antaranya perusahaan air minum Cleo, Avitex, Chatavian, No Drop, Manson, Depop Bangunan, Fasa Hotel, dan masih banyak lagi. Oke, sebagai penutup, kita akan melihat koleksi dari Crazy Ritz Andara. Daripada menyebutnya Sultan, karena masih ada Hasan Al-Bolkiyah ya. Nagita Slavina atau Gigi artis sekaligus anak dari Rita Amelia, pendiri dari Frame Ritz, rumah produksi yang banyak memproduksi FTV dan Sinetron. Untuk koleksi adik Paula Chelsea Nell udah pernah memperlihatkannya, banyak banget dan semua brand ada di lemarinya. Silat juga pernah menunjukkan koleksi tas miliran rupiah dari Victoria Beckham. Istri Danny Cakur juga ikut nih mengobrak-abrik saat lemari koleksinya baru dibuat. Gak hanya tas, ada juga koleksi sepatu dan makeup. Ruangan tersebut seperti toko fashion. Bukan hanya Gigi, Rafi juga punya koleksi sepatu yang totalnya semiliaran lebih. Walau gak sebanyak punya istrinya sih. Nah gimana? Level kedenggianmu udah sampai mana nih? Selain dengki, semoga bisa maju kamu buat merampok ya. Eh becanda, jangan-jangan rampok. Nanti kamu bilang daftar populer ngajarin buat rampok. Enggak ya enggak. Intinya itu semua berkat kerja keras mereka. Kalaupun ada yang udah kerja keras, tapi koleksinya masih sendal soal loh, ya bisa bilang apa. Cuman bisa bilang kasian. Tetap semangat. Yang penting selalu bersyukur. Oke pop gengs, sekian konten kemewahan kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!